Intro Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Syed Didu memposting pernyataan terkait mundurnya sejumlah pimpinan otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Syed Didu mengatakan mundurnya para pimpinan ini karena takut dipenjara terkait pembangunan IKN. Menurutnya, indikasi mundurnya para pejabat IKN dapat dilihat dari sikap pemimpin IKN sejak ditunjuk Jokowi. Para pimpinan otorita IKN jarang sekali muncul ke media untuk memberi penjelasan terkait progres pembangunan Ibu Kota Negara itu. Saya dapat info bahwa secara bersama pimpinan otorita Ibu Kota Negara atau IKN mengundurkan diri karena takut masuk penjara, sehingga pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh Kementerian PUPR. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR, bukan pimpinan IKN. Apakah info tersebut benar? Cuit Muhammad Syed Didu Cuitan Syed Didu itu membuat pihak otorita IKN langsung memberikan klarifikasi dan bantahan langsung. Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahaju, mengatakan informasi yang diterima Syed Didu adalah hoax alias tidak berdasarkan fakta yang ada. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya terus bekerja dengan kompak dan sepenuh hati. Bahkan otorita IKN tidak hanya terlibat dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang disahkan pemerintah. Kami juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di 2023 ini, sesuai amanat pasal 36 dan 39 UU IKN. Ujar Doni Rahajo, Wakil Kepala Otorita IKN. Sub indo by broth3rmax